Menyusuri hutan Taman Nasional Gunung Sirmai Mencari jejak-jejak Selamat Ramadhan Si macan kumbang penghuni Gunung Sirmai Cakar ya Pak Lain-lain lecet alami Sore itu mau ronda ke Sinapa Tapi di tengah jalan Menemukan macan kumbang Macan hitam itu Posisinya itu Dekat jalan Tapi lari ke sini Sekitar sini Sekitar jam sembilanan lah Malam Ya saya ikutin Cuman manjat pohon Saya lapor ke warga Malah warganya Nggak berani Takut Takut Terus Ini kuat berapa lama Pak? Ini kuat 2 bulan juga 2 bulan Kalau baterainya full Ini lensa Ini infra merah Kalau melemah kelihatan Keluar Sensor buat apa Pak? Sensor untuk Ini sensor gerak Kalau ada yang gerak Ada yang gerak di depan Apapun Mau satwa Mau daun Lewat di depan Sensor ini Dia akan mereka Setingnya 30 detik 30 detik Dia off sendiri Kalau Sensor Pernahnya untuk Monitoring Oh ya, jadi pada tanggal 8 Oktober pada pagi hari tadi sekitar jam 6 pagi Saya menerima informasi bahwa ada warga yang pada hari kemarin malam Itu tanggal 7 Oktober berarti jam sekitar jam 9 malam Dari warga desa Dusun Malarahayu, desa Banteragung, kecamatan Sindangwangi Itu menjumpai macan tutul berwarna hitam dan memiliki kalung Yang diindikasi mungkin itu adalah Selamat Ramadan Yaitu macan kumbang yang pernah dulu kita introduksi di kawasan TNJC pada tahun 2019 Untuk menindaklanjuti laporan tersebut Kami tim dari Balai Taman Nasional Gunung Ciremei, Seksi Balai 2 Majelengka Melakukan penyusuran lokasi, pengumpulan keterangan dari masyarakat Dan pada saat ini kami berada di lokasi tempat macan tutul tersebut diindikasikan terlihat Dan untuk lebih memastikan keberadaan macan tutul tersebut Kami memasang kamera tap atau kamera jebak Untuk mendokumentasikan keberadaan macan tutul tersebut